Voice of Baceprot atau VUB mungkin saat ini bisa disebut sebagai salah satu grup band metal yang paling bisa menyita perhatian di dalam negeri dan luar negeri. Setidaknya, ada dua alasan yang membuat Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB benar-benar menjadi pusat perhatian di industri musik metal. Pertama, para anggota Voice of Baceprot atau VUB memakai hijab selama menekuni musik metal. Hal itu merupakan sesuatu yang sangat jarang ada di industri musik metal di dunia. Faktor kedua adalah Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB mempunyai kemampuan bermusik yang luar biasa. Meskipun awalnya diremehkan, Voice of Baceprot atau VUB akhirnya bisa membuktikan kualitasnya sebagai musisi metal. Walaupun pada awalnya dicap sebagai band cover, Voice of Baceprot atau VUB akhirnya berhasil meluncurkan album pertama yang diberi judul Retas. Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB bahkan meluncurkan album itu dalam tour bertajuk Retas American Tour 2023 di sembilan kota di Amerika Serikat. Sebelumnya, Voice of Baceprot atau VUB juga sudah pernah menggelar tour bertajuk Fight, Dream, Believe Europe and Tour di Eropa pada tahun 2021 dan 2022 silam. Selain itu, Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB juga pernah menjadi salah satu pengisi acara festival musik metal Weken Open Air di Jerman pada tahun 2022 lalu. Nah, peluncuran album Retas juga menyita perhatian banyak media di dalam negeri dan luar negeri. Media-media beramai-ramai memberitakan Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB. Salah satunya adalah NME Magazine. Majalah asal Inggris itu melakukan wawancara dengan Voice of Baceprot atau VUB dan artikelnya diterbitkan pada tanggal 7 Agustus 2023 lalu. Dalam wawancara dengan NME Magazine, para anggota Voice of Baceprot atau VUB membahas banyak hal. Salah satunya adalah arti kata retas. Marsha VUB mengatakan retas mempunyai arti memecahkan batasan seperti musik yang dibawakan Voice of Baceprot atau VUB. Dalam wawancara itu, Marsha VUB mengaku mendengar banyak orang yang menanyakan generi musik yang dibawakan Voice of Baceprot. Nah, Marsha VUB mengaku tidak mau terpaku dengan batasan musik metal. Menurut Marsha VUB, hal yang paling penting adalah musik yang dibawakan Voice of Baceprot atau VUB sangat jujur. Voice of Baceprot atau VUB juga membahas tentang berbagai hambatan selama mereka menungkuni musik metal. Marsha VUB mengatakan dirinya dan teman-temannya pernah disarankan memainkan musik kasidah karena dalam keseharian selalu memakai hijab. Selain itu, Marsha VUB juga mengakui ada orang yang menganggap Voice of Baceprot atau VUB memakai hijab untuk mendapatkan popularitas dengan cepat. Dalam wawancara dengan NME Magazine, para anggota Voice of Baceprot atau VUB juga menceritakan pengalaman ketika mereka menjalani tur di beberapa negara di Eropa pada tahun 2021 silam. Marsha VUB mengatakan saat itu dirinya dan teman-temannya ditanya apakah bisa memainkan musik metal sembari memakai hijab di atas panggung. Selain itu, Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB juga ditanya siapa yang meminta mereka memakai hijab. Nah, jawaban Marsha VUB sangat berkelas ketika mendapatkan pertanyaan itu. Dia menjelaskan band perempuan berhijab memang tidak lazim di Indonesia. Namun, Marsha VUB juga menyebut Indonesia tidak terlalu kaku dengan ahli itu. Dalam wawancara dengan NME Magazine, Marsha VUB dan teman-temannya juga menceritakan tentang mereka yang menjadi minoritas. Sebab, Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB memainkan musik metal. Padahal, mereka selalu memakai hijab dalam kehidupan sehari-hari. Hal itulah yang membuat Voice of Baceprot atau VUB menjadi minoritas di lingkungan sekitar. Meskipun demikian, hal itu tidak membuat Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB kendor. Menurut Marsha VUB, hal itu justru menjadi semangat bagi dirinya dan teman-temannya untuk menyampaikan pesan tentang perdamaian dan toleransi. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang wawancara Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB dengan NME Magazine? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk terus like, share, dan subscribe agar kanal Youtube Waktunya Musik semakin berkembang ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.